Halo Zobarlem hari ini gua bakal ini ya gua bakal coba pelan-pelan banget ini gua bakal nge-share buat gua untuk mencapai WPC 140an dan builder 146 nah lanjut langsung aja kita bakal masuk ke bagian pertama gua bakal ngejelasin apa aja yang gua pakai nah untuk yang gua pakai ini gua pakai pake pake yang WPC diselama yaitu fashionable workforce ini pakaian WPC diselama dengan adanya crafting ability buff level 4 ketinggian ability buff level 4 pada pakaian itu udah didapat dari ini ya dari permukaan lembut jadi kalian usahakan kalian mencari empat mencari bahan-bahannya itu pakaian permukaan lembut yang untuk pakai ini dengan gua memodifikasi ini modifikasi jenis baru ya untuk weapon crafting gua bakal gua pakai modifikasi jenis baru disini itu ada detailer kalian bisa minta teller karena untuk modifikasi yang pakaian kalian usahakan sisain satu palu ya jadi saat kalian keras itu usahanya satu balu karena kalau tidak tidak sisa satu walau itu tidak bisa ini tidak bisa lebih crafting yang diri jadi modifikasi khusus weapon crafting udah untuk headnya untuk topinya gua juga pakai sepasang ini sepasang dengan adanya crafting ability buff level 4 lalu ada mod khusus modifikasi khusus untuk weapon crafting gua udah nyoba jadi untuk untuk jenis pakaian baru gua udah nyoba gua bakal compare sini untuk pakaian baru ini ini bentuknya seperti ini ya pakaian garu jadi gua bakal nunjukin kalian pakaian baru nah ini pakaian jenis baru untuk weapon crafting ini itu tidak sesuai ya ini tidak sesuai untuk weapon crafting lebih tepatnya karena nilainya itu turun banget di sini eh bisa kalian lihat ini jadi 130 poin padahal kalau gua tadi pakai set lama itu udah sampai bahwa nih udah sampai 146 poin dan kalian bisa bikin single bone crossboleum versi dua ya dengan set seperti ini gua sampai kelupaan ini gua pakai juga di pakaian itu gua pakai namanya weapon crafting globe nah ini weapon crafting glove ini bahwa permukaan lembutnya itu ini ini pas tadi eh pas temen gua craft ini ini ada seharusnya ada permukaan lembut ya di sini cuma ternyata bahwa permukaan lembutnya itu enggak masuk ya guys jadi tidak masuk pemukaan lembutnya atau bakratinya cuma kalian bakal dapat bawaan buff dari golf ini adalah weapon crafting ability persempat dan ini tidak bisa dimodif seperti ini ya seperti topi dan pakaian-pakaian kalian ini dari saat dimodif ininya ini bahwa weaponnya ini tidak bisa dimodif hanya bisa dimodif untuk untuk ini ya untuk cuaca jadi kalian terserah ini bisa opsi kalian untuk memodif atau tidak bagaimana untuk aksesoris yang untuk aksesoris gua bisa kalian bisa pakai ini jika punya jika tidak punya itu pun kalian tidak tidak pakai pun tidak papa ya karena ini saat gua itu ternyata tetap aja bisa 146 poin jadi tanpa aksesoris kalian bisa dapat 146 poin untuk titelnya sendiri kalian titel pakai advanced world production ini gua udah coba semua titel yang paling tinggi itu advanced world sama Bu jadi advanced world sama Bu ini nilainya sama untuk menambahkan poin pada crafting weapon rafting kalian untuk terus yang gua pegang itu tuh gua pakai terus ini terus crafting dengan kaki ability level 8 jika kalian bisa bikin eh terus baru ya terus baru kalian dengan nama ini namanya adalah processing X nah ini kau usahakan untuk bahannya itu level 60 dan ada bahwa loncengnya karena bahwa lonceng itu menambahkan crafting ability pada tools yang kalian craft ya kalian keras jadi itu bisa menambahkan poin ability kalian lalu next untuk skillnya bagaimana untuk skillnya usahakan kalian ngambil semua skill crafting basic ini kalian ambil tidak udah tidak usah semua senjata yang kalian kalau cukup ambil ini semua kalian usahakan ini ambil semua karena ini menambahkan plus 4 ability point pada weapon kalian weapon crafting kalian jadi kalau ini ada lima berarti tambahan adalah 20 poin pemakanan sendiri disini makan sendiri itu gua pakai ini ya pakai makanan ayam bumbu yang lama jadi ayam bumbu yang lama itu sekarang eh buffnya itu berubah jadi ada ayam bumbu dengan strn kalian bisa tanya save kalian untuk resepnya ataupun nanti bakal gua share ya di video selanjutnya bakal gua share bikin cara bikin buff makanan strn untuk selanjutnya gua pakai ini pakai riset pribadi dengan weapon crafting disini gua pakai riset pribadi dengan biaya Rp2.000 per 30 menit nah ini oke jika kalian udah bisa level 2 kalian lebih baik sih level 2 ya medium tech level 2 kalian nyalain itu biayanya sekitar Rp5.000 dengan durasi 30 menit tapi kalian weapon crafting kalian tuh menambah enam ini nambah 9 nama 9 poin untuk weapon crafting kalian ini untuk opsional aja jika misal kalian tidak tetap tidak bisa ya mencapai 146 poin ini kalian opsional untuk mengajukan dengan tech support nah tech support ini jadi inget pakaian yang udah gua tadi bilang itu ada weapon casting ability atau modnya nah ini kalian bisa request disini itu bisa kalian akan sampai level 15 ya sampai 15 level itu bisa kalian naikkan jika beruntung ya gajahnya jika nggak beruntung ya malah turun untuk pakaian ini juga bisa kalian naikkan oke nice berhasil ya berhasil berhasil sudah oke nah ini bentuknya lanjut gua bakal langsung ke probo jangan lupa probo ya kalau sebelumnya gua pakai improve bow sekarang gua bakal pakai probo nah jadinya bisa level 60 guys jadi tidak level 59 lagi kalian bisa bikin single bone crossbow level 60 syaratnya sih yang pasti level 60 semua ya bahan kalian jangan sampai ada yang level 59 kita langsung coba klik semoga berhasil jangan lupa untuk pro ya pro crossbow jangan pakai yang improve bow jadi seperti yang gua bikin sebelumnya masuk ke builder sekarang gua bakal pelan-pelan ya ngebagi bud gua biar 146 poin nah yang pasti kalian sini kalian harus pakai pakaian heavy construction head dengan building ability ya building ability buff level 4 nah kalau di pakaian ini kalian dapet dari buff kuat kalau di kulit itu buff kuat dan kalau bisa usahakan level 60 jadi biar buff pembangunannya ini maksimal ya kalau di bawah 50 itu dia bakal mengurang dan a maksimal itu paling sempurna tuh level 60 lalu untuk pakaian pakaian gua juga pakai level 60 dengan ada building ability kebetulan ini building ability level 3 jadi kalau misal kalian punya yang level 4 itu bakal lebih bagus daripada level 3 next untuk aksesoris gua pakai yang ada nnya ya Endurance nya itu untuk menambahkan kemampuan building ya kemampuan building kalian lalu untuk titelnya gua pakai kutular eh kutular urban aksiter aksil arsitek ya kutular urban arsitek nah ini tuh kalau bahasa Indonesia itu pembangunan kota ya kalau nggak salah artinya dan jangan lupa pastikan skill skill kalian ya skill membangun kalian ini khusus untuk construction training ini kalau bisa kalian fullkan nih kalian fullkan ini karena ada building ability plus 4 kalau untuk furniture ini dia tadi udah gua coba itu tidak menambahkan tidak menambahkan kemampuan build jadi yang menambahkan kemampuan building tuh hanya di bagian bawah ini jadi kalau kalian pengen jadi builder abal-abal kalian bisa cuma ngambil yang di bagian bawah ini nah masuk ke food untuk food ini gua udah nemu food lain ya food lain untuk pengganti end nya untuk pengganti Endurance yang gua kemarin eh di video gua sebelumnya ya Endurance 96 gua mau pakai food ini ini food food baru dengan buff nya juga jenis baru kalian bisa craft sendiri ya ini jadi disini tuh ada buff Endurance sama buff intelligence disini bakal menambahkan kemampuan building ability kalian ini contohnya gua ini belum makan ya gua belum makan eh ke building ability gua 130 ini building ability gua 130 ya Nah ini gua juga dibantu eh sebelum kita coba makan gua dibantu sama medium tech level 1 di sini tuh ada buff untuk building construction research nah ini biayanya 2000 dan kalian bakal ada tambahan plus 6 untuk building ability kalian gua bakal coba ini eh gua belum ini ya gua belum rich 146 gua bakal coba langsung makan kita coba makan sebentar kenapa gue kecet ini ya bentar kita coba makan nah kita makan oke sekarang kita cek sekarang eh dan berhasil building ability gua udah 146 dan yang terakhir gua lupa juga eh weapon yang kalian pegang ya ini weapon kalian pegang ini gua pakai gergaji gergaji dengan building ability buff level 8 atau kalian bisa pakai jenis ini jenis hammer yang baru dengan building ability buff level 4 dari tools itu didapat dari buff penuh ya jadi kalian harus mencari logam dengan buff penuh kan kalau bisa usahakan level 60 itu eh hasilnya sama saja kan 146 poin dan ah dan gua bakal langsung ini gua bikin BP ini bisa ya gua langsung bisa bikin rumah coba coba kita bikin sekarang kita coba bikin barak ya apakah barak bisa eh Oh ternyata barak juga bisa ya barak ternyata bisa juga untuk eh lima kali empatnya tapi gua prefer rumah sih prefer rumah untuk lima kali sekian video dari gua semoga bermanfaat dan jika kalian ada pertanyaan lagi semoga udah jelas ya dari video dua video gue semuanya karena ini gua udah pelan-pelan banget menjelaskan kalian tentang menaikkan poin dan skill ability ia Semoga bermanfaat dan see you on es video bye 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 350